Dan Bapak Ibu semua, tema yang diambil di dalam kongres ini adalah Membangun keluarga tangguh berbasis Al-Quran Mempersiapkan pemimpin bangsa Begitu kita berbicara anak muda, pendidikan, maka kita bicara masa depan Itu bedanya antara lembaga pendidikan dengan museum Kita datang ke museum untuk lihat masa lalu Tapi datang ke sekolah untuk lihat masa depan Karena itu tidak boleh sekolah kita seperti museum Kenapa tidak boleh sekolah museum? Museum itu yang ditunjukkan masa lalunya Kehebatan kemarinnya itu yang ditunjukkan di museum Bapak Ibu datang di setiap museum, pasti bercerita tentang kemarin Sekolah kita, pendidikan kita tidak boleh ceritanya tentang kemarin Saya kalau melihat ada tanggalan-tanggalan dibuat oleh lembaga pendidikan Gambar tanggalannya itu kemarin Maka sebenarnya ini lebih tepat dibilang sebagai contoh museum Lembaga pendidikan harus bicaranya ke depan Dan Bapak Ibu Guru sekalian Para pendidik Bapak Ibu Guru adalah futurologis yang sebenarnya Karena Bapak Ibu Guru menyaksikan wajah masa depan Indonesia Di saat Indonesia belum menyaksikan masa depannya Bapak Ibu yang melihat di kelas-kelas itu Dan Bapak Ibu sekalian Kita hidup, generasi kita Mengalami era perubahan yang luar biasa cepat Luar biasa cepat Dan seringkali Apalagi umat Islam Seringkali menghadapi masalah Menang atau kalah Bukan karena mampu atau tidak mampu Tapi karena siap atau tidak siap Menghadapi perubahan zaman Siap atau tidak siap Bapak Ibu sekalian masih ingat Ketika Kita tengok dalam catatan sejarah Betapa umat Islam Yang pertama kali memperkenalkan namanya globalisasi Bentangannya luar biasa Dari Maroko Sampai Maluku kira-kira Itu bentangannya Semua berkomunikasi Dan konsep Yang namanya Satu Umat Itu kita kenalkan Oleh umat Islam Tetapi Kita juga menyaksikan Ketika terjadi perubahan Ada revolusi industri Yang terjadi abad 16 Mulai turun Pelan-pelan Lalu kita menyaksikan ada Revolusi industri fase kedua Fase ketiga Sekarang sudah sampai fase keempat Revolusi industri itu Hari ini Bapak Ibu sekalian Kalau kita Sebagai pendidik Sebagai Orang tua Merasakan benar Betapa apa yang kita Pelajari dulu Berbeda Dengan apa yang dipelajari oleh Anak-anak kita Dan berbeda Tuntutan anak-anak kita hari ini Dengan masa depan Pak Yazir Pak Kadir Saya sering menyampaikan Begini Pak Anak-anak kita Anak abad 21 Mereka hidup Di abad 21 Orang tua Dan pendidiknya Dan gurunya Hidup di abad 20 Sekolahnya Abad 19 Cara kita mengatur kelas Cara kita mengatur sekolah Masih 19 kebelakang Gurunya Abad 20 Anaknya Abad 21 Ini kita harus Sambungkan Bapak Ibu sekalian Kita bukan sekedar Mendidik anak-anak kita Untuk memegang nilai Tetapi kita Mendidik anak-anak kita Untuk bisa Memenangkan masa depan juga Harus memenangkan masa depan Jadi Ibu sekalian Kita Lihat apa Tuntutan Ke masa depan Jangan Kita Mendidik Sekedar Untuk membuat kita Merasa puas Hari ini Karena Yang disebut Sebagai Kebahagiaan Atas keberhasilan Itu ditengoknya besok Ini kebetulan Saya beri contoh Pak Yazir Pak Yazir Pak Yazir Ini beliau mendidik Anak-anaknya Saya kebetulan kenal Cuma saya tunjukkan disini Pak Yazir Sebagai contoh Dididik untuk Memegang Akidah dengan kuat Memahami Syariatnya dengan baik Lalu Akhlaknya dibentuk Dan kemudian Di akhlak itu Komponen karakternya Tumbuh Untuk apa Menjadi pembelajar Anak Tumbuh Besar Menjadi pembelajar Kita Seringkali Kalau di dalam pendidikan Agama Kita konsentrasi Di dua pertama Akidah Syariah Akhlak Sering kita agak lewat Sering kita agak lewat Kedepan Yang dibutuhkan Tiga Ini catatan ini Saya yang sampaikan Catatan Karena dunia sekarang Mengantisipasi ini Kita baca sekarang Jangan kita kalah Kita baca sekarang Supaya jangan kalah Mengapa Kita ini Seringkali Umat Islam itu Syairnya baik Nadanya baik Jadi kalau lagu itu Syairnya baik Nadanya juga Baik Tapi Penyanyinya Seling beleru Yang menyanyikannya Sering justru kalahnya disitu Bukan pada syair Dan Nadanya Karena itu sekarang Kesempatan Untuk kita Terutama di kongres ini Ada tiga Bersi kalian Pondasi yang disebutkan Sebagai antisipasi Masa depan Satu Adalah Literasi Literasi Dan disini artinya Literasi artinya apa? Baca Tulis Tulis Hitung Sains Teknologi informasi Finansial Budaya Literasi komponennya Enam Dan salah satu Dari literasi itu adalah Literasi Dalam konteks Baca Tulis Al-Quran Tapi itu literasi Komponen yang kedua Adalah Karakter Yang kita biasa menyebut dengan istilah Akhlak Karakter Apa karakter? Karakter itu dua Satu adalah karakter moral Satu adalah karakter kinerja Karakter moral itu Adalah Misalnya Anak yang beriman Bertakwa Berintegritas Jujur Sopan Santun Rendah hati Itu semua karakter moral Tapi karakter moral saja tidak cukup Yang satu lagi karakter kinerja Apa karakter kinerja? Kerja keras Tangguh Penuh inisiatif Tak mudah menyerah Itu karakter kinerja Kita tidak ingin Anak kita Jujur Tapi malas Sebaliknya Rajin Tapi culas Nah mau Kita ingin Karakter itu Dua-duanya Jangan sampai karakter Hanya sekedar Kinerja saja Tapi juga Jangan karakter hanya Moral saja Yang ketiga Empat C Yang biasa disebutkan Empat C Yaitu Kreativitas Kemampuan berpikir kritis Kemampuan komunikasi Dan kemampuan kerjasama Tiga fondasinya Satu literasi Satu literasi Dua karakter Tiga kompetensi Yang kompetensi tadi ada T Ada empat komponennya Dunia sedang bergerak Dari pola literasi Masuk ke pola kompetensi Sedang bergerak Bapak ibu sekalian Kitanya yang sekarang harus Mengantisipasi Perubahan ini Dan itu Artinya Di rumah Dan itu artinya Di sekolah Dan itu artinya Gurunya Jadi Bapak ibu Para guru Para pendidik sekalian Kalau kita mengatakan Anak kita harus Menguasai tiga itu Artinya apa? Kita harus menguasai Tiga itu Jika gurunya Tidak mempraktekan Jangan harap Anaknya mempraktekan Jika orang tuanya Tidak mempraktekan Jangan harap Anaknya mempraktekan Amin Karena itu Kita harus membangun Karakter-karakter tadi Melalui proses Saya ini sering membiasakan Supaya saya inginkan Istilah karakter itu Kadang-kadang Membuat kita Merasa Rumit Namanya Saya sering Karakter itu Saya gunakan Istilah yang lebih Seterhana Yaitu Kebiasaan Karakter disiplin Artinya Kebiasaan Disiplin Karakter jujur Artinya Kebiasaan Jujur Karakter kerja keras Artinya Kebiasaan Kerja keras Supaya apa Kita bisa Menterjemahkan Yang disebut dengan Akhlak Karakter Dalam bentuk Kebiasaan Karena itu Yang harus kita bangun Di semua titik Adalah proses Pembiasa Pembiasa Itu sebabnya Kalau kita bicara Tentang membangun Pembiasaan Membangun karakter Maka Pastikan Kita tulis Dan kita praktekan Kebiasaan Kebiasaan Apa Yang ingin Muncul Di alami kita Suatu ketika Biasa kalian Saya berikan contoh Kasus Jepang Jepang ini menarik Karena Jepang Adalah sebuah Bangsa Yang diperhitungkan Di tingkat dunia Tetapi Nilai-nilainya Tidak ada buang Kita ingin seperti itu Bukan Nilainya Islam Nilainya Kur'ani Tetapi Kompetensinya Dan dibawahnya Level dunia Betul tidak? Kita ingin seperti itu Bagaimana cara mereka Melakukan Dengan pendidikan Dengan pendidikan Dan pendidikannya Pada Proses Pembiasaan Ini pengalaman pribadi Satu ketika Saya Sedangkan Belajar Di sana Kami Pada Libur Beberapa hari Jadi ini Naik ke puncak Burung Puji Para mahasiswa itu Ber25 Kita naik Tahunnya Sekitar 93 Sampai di atas Dan 25 Itu tinggal 5-6 orang Sepanjang jalan Itu Kita buat tongkat Yang tongkatnya Di stempel Pake besi manas Tiap pos Jadi bukti Kalau sudah sampai puncak Itu ada Stempel Besi manas Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Sampai pos puncak Atau kalau Tidak mampu Beli Tongkat Pakainya kertas Saya termasuk Yang pake kertas Karena harga tongkatnya Lumayan Agak mahal Teman saya Yang dari Taiwan Pake tongkat Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Pulang Lelahnya luar biasa Karena naik ke atas Jadi Kita pulang naik taksi Masjol-masjol itu Turunan Naik taksi Dari tempat Kita turun Ke tempat kita tinggal Di sebelah selatan Tokyo Panjang perjalanan Semua kita tidur Di jalan Masuk taksi Tongkatnya Taruh di belakang Di Apa Taksinya Belakang ada kasar Di tempat sepikir itu Tongkat-belakang Tidak di situ Tidur semua Karena sakit Belakang Begitu sampai Bayar Turun Taksinya Bagas Tongkatnya Terbawa Taksi Lalu semuanya Tidur Bangun Turun Nah itu Bukti Kalau sampai puncak Sekarang zaman itu Belum ada HP Tidak bisa SMS Habis Saya yang pake Ketas Yang masih Senyum Karena Saya masih Minyak Kunci Saya sampe Kebun Yang pake Tongkat Nah sudah Lepas Gelohnya Luar biasa Karena Mulani Gelohnya Tok Lepas Tiga hari Kemudian Kami turun Di tempat Kami tinggal Mas Rama Ada Pengumuman Besar sekali Dia tuliskan Bahwa Siapa Merasa Kehilangan Tongkat Di Taksi Nomor Sekian Hari ini Tujuan Dari Mana Supir Taksi Itu Tidak Tahu Siapa Penumpang Penumpang Itu Dia Mengirimkan Tongkatnya Dibungkus Ongkos dari si suket pasir Apa Yang terjadi Dia Dididik untuk terbiasa Membedakan Mana miliknya Dan mana bukan miliknya Terbiasa Melalui proses Pembiasaan Jadi kalau lihat ada kurang kebarang Bukan miliknya di tempat Maka kebiasaannya Adalah mengembalikan Dan kalau ditanya Dia bingung kenapa Dia anggap salah Bapak kenapa mau dikembalikan Pasti tidak ada jawab Ya bukan punya saya Ya sederhana sekali Tidak ada berbicara Terbiasa berbicara Ya bukan punya saya Sederhana sekali Jadi di Jepang itu Barang hilang ketemu Langgitan disini menghadapi apa Sampai dipegang Dipegang Bila Saya mengatalkan yang sama Tapi apapun semuanya Semua tidak Pengalaman saya dianggap Di Camping Booth Camping Booth itu memiliki Sebuah piano Piano di Camping Booth itu Ada sebuah piano Saya diberitahui Pianonya Piano hebat Kenapa? Karena Tautsnya Ini apa Tautsnya Apa Keywordnya itu Terbuat dari Gading asli Piano Gading asli Jadi Gak lo tua Lalu penjagaan Yang disitu Bukan penjaga Rata yang merawatnya Bagian Bagian Impotaris Barang Rata yang sangat Serhana sekali Saya disitakan Direkturnya Pak Lio ini Suatu ketika Membawa Piano Taji Ke Servis Piano Yamaha Sampai di sana Orang-orang Yang ngerti Piano Datang Lihat Ini kok ada Piano Seperti ini Di Indonesia Ini diberinya Pasti Jangan Lama sekali Lalu Ada salah satu Orang yang datang Dan bilang Pak Saya tukar Piano Yang sama Persis Yang sama Persis Tinggal diganti Nomor Inventarisnya Oke Dan Bapak Diberi uang 2 miliar Bapak Bisa bayangkan Kira-kira Nilai pianonya Seperti apa Dan Bapak Itu mengatakan Apa Terima kasih Tidak Ini Ini bukan Piano Saya Ini Milik Negara Senang Dan Waktu saya Tanya Pak Kenapa Tidak Bapak Tidak Bukan Saya Pak Dan Ada yang Bicara Demi Anti Korusi Bada Bapak Bukan Milik Saya Karena Itu saya Tidak Punya Untuk Menukarnya Itu Sekalian Di Indonesia Tak kalah Cerita-cerita Seperti Ini Tak kalah Banyak Hanya Seringkali Kita Sebagai orang tua Sebagai pendidik Justru Tak Diceritakan Narasi-narasi Keteladanan Untuk membentuk Harga Bapak 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 Kalian Lihat Dalam Cerita Tentang Kriminalitas Yang Diceritakan Kriminalnya Atau Polisinya 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 Yang diberitakan Polisinya Hari ini Apakah Di sana Banyak Kriminal Banyak Tapi Yang Diceritakan Mukan Kriminalnya Tapi Polisinya Banyak Orang Ketakak Korupsi Yang Bicara Korupsi 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 Kita Bicara Korupsi Kita Tau Ketakak Rumahnya Gimana Kekayaannya Berapa Anaknya Siapa Saja Tapi Siapa Yang Lantap Tidak Tau Padahal Mereka Bukan Menyerahkan Diri Mereka Ditangkap Terus Kalian Ambil Sisi Lain Anak Anak Kita Membutuhkan Contoh Kepeladanan Jangan Kita Ikut Ikutan Justru Membahas Yang Korup Tapi Kita Membahas Dan Ceritakan Pada Anak Kita Nak Nanti Kalau Besar Jadilah Orang Yang Menangkap Para Korup Korup Jadilah Polisi Polisi Dan Bercerita Tentang Itu Polisi Dan Sotian Setiap Malam Makin Jadi Kepeng Ternyata Gampang Juga Dari Uang Banyak Itu Tidak Jadi Sekalian Kita Kita Berhadapan Dalam Situasi Yang Berbeda Sekali Apa Yang Dikerjakan Di Jepang Apa Yang Dikerjakan Di Banyak Tempat Mereka Membicarakan Pembiasaan Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Sebuah Tulisan Mengenai Sariah Compliance Index Ketaatan Pada Penelitian Syariah Saya Terlibat Di Dalam Penelitian Ini Bukan Sebagai Ahli Syariah Tapi Sebagai Ilmu Sosial Kami Berkumpul Di Kuala Lumpur Yang Memimpin Imam Faisal Abdul Rauf Imam Faisal Abdul Rauf Itu Imam Yang Mendirikan Masjid Di Granjiru Ingat Masjid Di Granjiru Itu Imam Faisal Beliau Undang Saya Datang Di Dikumpulkan Para Ahli Dari Perbagai Negara Kita Menghitung Seberapa Dekat Dengan Prinsip Syariah Dengan Pendekatan Makosid Seluruh Negara Di Dunia Data Sosial Dengan Prinsip Prinsip Syariah Tapi Ambilnya Makosid Maksud Dan Tujuan Syariah Lalu Ranking Negara Negara Keluarlah Ranking Yang Paling Atas Namanya Denmark Negara Yang Paling Taat Dengan Prinsip Syariah Bawahnya Selandia Bagi Bawahnya Lagi Sweden Norwegia Jepang Yang Negara Negara Berbedu Islam Justru Di Bawah Akhirnya Kita Putuskan Tidak Usah Dipublikasikan Tidak Usah Kenapa Cuma Bikin Marah Saja Bikin Marah Saja Tidak Usah Ini Jadi Bahan Refleksi Saja Direkublikasikan Kami Tidak Pernah Memulih Saja Kenapa Kami Tidak Berencana Memangkas Kecuali Di Duma Islam Tapi Kita Ini Jadi Refleksi Ini Yang Ditulis Kalau Tidak Salah Oleh Iqbal Ketika Dia Kembali Dari Eropa Bahwa Disana Dia Menemukan Islam Tapi Menemukan Muslim Pulang Kampung Halamannya Menemukan Muslim Tapi Tidak Ketemu Islam Yang Bapak Ibu Didik Adalah Amanat Anak-anak Untuk Menjadi Generasi Quran Bukan Labelnya Tapi Substansinya Dan Itu Artinya Kebiasaannya Mereka Kalau Kita Bicara Tiga Fondasi Pertama Akhidat Syariah Akhlak Mereka Lewati Yang Dua Mereka Langsung Ke Yang Tiga Karena Itu Mereka Tidak Punya Akhidat Dan Syariah Tapi Langsung Ke Akhidat Akhidat Saja Itu Saja Kita Punya Dua Fondasi Tapi Jangan Sampai Fokus Yang Dua Yang Tiga Lepat Tiga Itu Tantangan Kita Dan Terima kasih Terima kasih Tapi Seringkali Paling Tak Tersiapkan Orang tua Itu Paling Tentang Paling Tak Tersiapkan Dimana Orang tua Harus Mengantisipasi Bagaimana Orang tua Harus Belajar Perubahan Perubahan Zaman Yang Luar Biasa Pesan Kita Ingin Orang tua Bisa Mengantisipasi Perubahan Perubahan Baik Sekalian Menunggukan Karakter Pertama Kita Pahami Sebagai Proses Penumbuhan Untuk Menjadi Penumbuhan Penumbuhan Ternyata Dalam Tubuh Kita Karakter Sudah Nebel Kenapa Karena Ada Proses Pembiasaan Dan Proses Ketelah Dana Karena Itu Bapak Ibu Yang Surah Martin Tanggungjawab Kita Adalah Justru Memberikan Ruang Untuk Merangsang Anak-anak Kita Untuk Tumbuh Jadi Saya Bayangkan Kalau Anak-anak Itu Seperti Biji 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 Pohon Kalau Biji Pohon Mangga Itu Tapi Biji Belum Terlihat Ada Daun Belum Terlihat Ada Batang Belum Terlihat Ada Akar Masih Pasok Tapi Bila Kita Tanam Di Tanah Yang Subur Maka Dia Akan Tumbuh Bagian Dari Pendidik Rumah Tangga Keluarga Dan Sekolah Jadi Tanah Yang Subur Bagian Dari Pemerintah Membuat Iklim Yang Sejuk Sehingga Tanaman Bisa Tumbuh Pemerintah Membuat Iklimnya Pemerintah Membantu Mensuplai Airnya Mencipta Mendorong Agar Cuacanya Iklimnya Tetapi Tempat Tumbuhnya Tetap Di tanah Rumah Dan di tanah Keluarga Dan di tanah Sekolah Dan di tanah Di tanah Di sekalian Bibit ini Saya Usul Jangan Pernah Menggunakan Istilah Mencepak Mencepak Generasi Baru Bukan Ini bukan Percepakan Ini Pendidikan Membentuk Bukan Ini Bukan Kasongan Yang Kita Membentuk Bukan Ini Adalah Penumbuhan Karena Setiap Dan Anak Anak Kita Lahir Dengan Karakter Pembelajar Masuk Sekolah Karakter Pembelajarnya Pelan-pelan Bilang-bilang Sampai Habis Sekolah Seringkali Justru Yang Mematikan Karakter Pembelajar Kita Punya Pengjawab Untuk Membentuk Dan Sekalian Saya Berharap Kongres Guru Aturan Ini Bukan Saja Kesempatan Untuk Saling Belajar Saling Menunjukkan Saling Menceritakan Praktek-praktek Terbaik Tapi Saya Usul Ini Forum Untuk Mengantisipasi Yang Dibutuhkan Di masa Depan Tiga Tadi Literasinya Karakternya Kompetensinya Tiga Kita Siapkan Kebunan Anak Kita Dan Kabarkan Pada Semua Bahwa Untuk Menang Kita Siapnya Sekarang Lalu Kita Lihat Sekolah-sekolah Kita Rumah-rumah Kita Sudahkah Menjadi Percontohan Masa Depan Atau Lebih Pusyuk Pusyuk Kalau Lebih Pusyuk Mari Kita Ubah Jika Ceritanya Masih Masa Lalu Mari Kita Ubah Siapkan Masa Depan Dan Jangan Jangan Takut Untuk Melakukan Kerobosan Jangan Takut Pusyuk Jangan Pusyuk